Satu faktor untuk mempererat dan memperlengket antara suami dan istri itu adalah uang, mah. Burung kalkum warnanya abu-abu. Cakap! Assalamualaikum siraman kalbu. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Yuliasi. Dari Mas Jelista Lim Kolobun Salim. Cimahi. Apakah anda lahir di bulan Juli? Juli, mah. Yuliasi, mama Yuliasi berarti Juli. Sok. Tanya ma, ma yuk. Mah, saya mau bertanya. Nya, jika jamae bawel juga, mah. Nauen Yuli. Salah satu faktor untuk mempererat dan memperlengket antara suami dan istri itu adalah uang, mah. Itu faktor ekonomi. Tadi saya sebelum berangkat ke sini melihat di TV, di berita ada seribu perempuan menggugat cerai suaminya karena faktor ekonomi. My God, my God. Yang ingin saya tanyakan, ma, apakah ku alat, ma? Tidak, ma? Tidak. Makanya Yuliasi ngaji pakai Quran. Baca dalam An-Nisa 9. Kalian harus takut meninggalkan anak turunan yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah islam, lemah ilmu, lemah ekonomi. Jadilah islam yang kuat. Yuliasi ngaji, makanya baca Quran. Lihat atau bahasa 105. Bekerja kalian, laki-laki perempuan. Allah, Rasulnya akan melihat pekerjaan kalian. Kata Allah, kalau kamu bekerja, pasti ada hasil. Jadi kalau keblokkan jodoh gue, hardolin. Menang duit, Juli. Kesalahan mereka tidak memanfaatkan otak dan tenaga begitu. Jangan menyalahkan orang lain. Oke? Makasih ya, Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepanjangan nanya, nyari pada jawabannya. Mas Allah, di awal, dia jenama juga nubawel. Denan awan. Modal. Makasih ya. Selama diarahkan ke yang baik. Oke, Yuli? Siap. Lagi, satu lagi penanya. Siapa mau nanya? Kamera ini, silahkan. Berum, berum, berum. Jaber kotok. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, Mahyo. Ayyuu. Mah. Naon. Saya dari Majelis Taklim Kolbun Salim. Dengan nama Siti Suwarsi. Siapa namanya? Siti Suwarsi. Siti Suwarsi. Mau tanya ya, Mah. Ini saya tuh sama suami berbeda umurnya 9 tahun. Tua saya. Nah, suami biasa kerja. Nah, pulang kerja kan saya juga menjahit di rumah. Sama lagi menjahit. Yang aset, Sarwa. Kayak ini, Sami Oge. Terus, terus. Kayak ini kan ya, Mah? Terus, terus. Terus, terus. Nah, memang suami itu suka bantu-bantu di rumah ya. Baiklah. Tapi saya kadang sok, nyerocos gitu, Ngomel-ngomel gitu. Ya, dah naon. Ya, kadang masalahnya, Mah, sama, sama, apa sih, mertua atau adik ipar gitu. Tapi yang kebawah-bawahnya suami gitu, Mah. Nah, apakah saya itu berdosa gitu? Dosa. Ngape yang nyebelin mertua, lu ngomel sama laki, lu. Ngape yang nyebelin ipar, lu ngomel sama laki, lu salah. Jaka sembung, mawapet, nyambung. Maaf. Kalau ipar bager tidak berbuat salah, saya marahin. Marah apa enggak dia? Marah lah. Nerima apa enggak? Iya. Jadi manih-manyalahan, Siti. Kagak nyambung. Kalau mau begini, duduk, lagi enak, disantai. Ngomong, Bang, tadi Mama ngomong begini, begini, begini. Saya enggak nerima, tolong dong, Abang sampein. Itu yang ada. Atau, saya kasih resep yang saya pakai. Makanya saya enggak pakai ribut sama mertua, sama ipar, enggak pakai berantem. Saya kalau kesalah sama orang, ambil tretas. Ambil pulpen, tulis. Saya sholat, saya jikri, saya widi, saya wudu, baca Quran terus. Ayakeneh, catet gue. Udah puas, saya bakar. Jadi masalah selesai. Itu yang kamu lakukan harusnya. Saya jamin suami Anda gedeg sama bini yang kayak begini. Karena nyebeli. Kagak nyambung, Bu. Yang salah siapa, yang dimaki-maki siapa. Tolong dirobah. Ini bukan melengketkan, menjauhkan. Mengertikah Anda, Siti? Mengerti, Ma. Insya Allah. Robah. Karena tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan. Siapa nama suami? Parus Tandi. Parus Tandi. Manggilnya apa? A-A. Ayah. Sok, panggil ayah ya. Ayah, mama minta maaf selama ini. Mama suka ngomel-ngomel ke ayah. Tapi bukan bermaksud ke ayah. Jadi kadang kesel nyatanya sama kakak ipar saya, adik ipar saya. Kadang mertua juga suka ikut campur urusan keluarga. Nah itu, jadi sekarang mama insya Allah mau berubah. Ya insya Allah. Setelah ngomong gini dengan suami makin lengket, sama mertua makin jauh. Keburu kesebut itu ipar sama mertua minta maaf juga sama mereka. Minta maaf. Jadi kita beradaptasi dengan mereka, dikasih anaknya, dikasih abangnya, udah. Repot banget. Maaf, mama yang di Garut. Mama Nung. Saya suka ngomel-ngomel ke suami, ada kesal. Ya, suka ikut campur dari adik ipar, kakak ipar, urusan keluarga saya. Tapi sekarang, ya mohon maaf, sudah tahu dari mama dedek. Jadi saya insya Allah akan berubah. Oke. Sekarang kakak ipar, adik ipar. Ya kan udah. Oh udah, udah. Udah, udah. Mudah-mudah semuanya baik-baik saja ya. Amin. Saling menerima kekurangan masing-masing juga. Jadi kita yang beradaptasi, jangan berharap orang lain beradaptasi dengan kita. Oke. Oke, Ti? Ya. Makasih ya mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kurang syukur. Yang belum nikah, pengen nikah. Udah nikah, keluarganya nyembelin. Lo untung dikasih anaknya, dikasih abangnya. Kapan syukurnya? Iya. Saya juga bersyukur, ma. Alhamdulillah tanggal 7 Juli kemarin, 16 tahun pernikahan. Syukur, Alhamdulillah. Kalau ada masalah, pasti ada. Kalau Iban bilang tidak ada masalah, bohong. Iya, iya. Minta doanya dari mama, ibu-ibu juga semuanya. Saling doakan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya. Sakinah mawadawarohma. Dan bisa bersatu bersama, tidak hanya di dunia saja. Tapi justru bisa berkumpul. Dan anak-anak cucu kita, orang tua kita, di akhirat kelah. Amin. Yuk, kita angkat tangan. Khusus buat Iban, umumnya buat kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuapini amahu. Wayukafiu mazidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Wa lakasukru. Kama yang bagi rica Allah li wajikali karim. Wa admi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Jidikanlah rumah tangga kami. Semua rumah tangga yang sakinah. Mawad tahwarahmah. Kami mohon kepada muja Allah. Agar anak tutup turunan kami. Menjadi anak yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami ya Allah. Umur yang panjang dalam toat kepada muja Allah. Kami mohon kepada muja Allah. Reziki yang banyak buat bekal ibadah. Kepada muja Allah. Kami bermohon kepada muja Allah. Agar hati kami tidak mudah tersinggung. Dan jadi orang baper. Khususnya dengan pasangan. Dan keluarga pasangan kami ya Allah. Kami bermohon. Kami punya dada yang lapang. Hati yang bersih. Tidak perasaan keburuk kepada orang lain. Selalu berperasaan kebaiki ya Allah. Mensyukuri nikmat yang telah memberikan kepada kami. Wa intauduni matallahi latuh suha. Rabbana taqabal minna inna ka anta sami'ul alim. Fatubba alayna inna ka anta tawab rahim. Rabbana atina pidunya hasanah. Papil akhirati hasanah. Huwakina azaban nara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alami. Terima kasih.